Kacihau! Kali ini kita akan belajar tentang kosa kata yung yang artinya menggunakan. Apasanya pasangan kata yang biasa digunakan untuk kata yung. Yuk kita simak pembahasannya. Pasangan kata yang pertama adalah yung sin yang artinya sepenuh hati. Kata ini diartikan sepenuh hati karena terdiri dari dua buah unsur kata, yaitu adalah kata yung yang artinya menggunakan dan kata sin yang artinya adalah hati. Jadi kata yung sin artinya adalah menggunakan hati atau yang disebut dengan sepenuh hati. Contoh kalimatnya sin cai ta han yung sin nyen su yang artinya sekarang dia belajar dengan sepenuh hati. Kemudian pasangan kata berikutnya adalah yung fa yang artinya penggunaan. Kata ini juga terdiri dari dua unsur kata yaitu kata yung yang artinya menggunakan dan fa artinya adalah cara. Jadi jika kedua kata digabungkan maka artinya akan menjadi cara menggunakan atau penggunaan. Contoh kalimatnya Yang artinya adalah Apakah penggunaan kata ini sudah betul? Selanjutnya pasangan kata yang terakhir adalah Yang artinya adalah sering menggunakan. Kata ini juga terdiri dari dua unsur kata yaitu kata Yang artinya sering dan yung artinya menggunakan. Maka jika kedua kata digabungkan artinya akan menjadi sering menggunakan. Contoh kalimatnya Apakah kata ini sering digunakan? Bagaimana teman-teman sudah mengertikan tentang variasi pasangan kata yung? Nah sekarang gilaan kamu ya yang mencoba pasangan kata ini. Tuliskan jawabanku mengenai variasi kata lainnya untuk kosa kata yung di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.